Beneran tempatnya jadi kayak begini, padahal udah inovasi menu Pelangnya jadi sekecil ini, dan posisinya di ujung banget Welcome to sisi lain, geprek bensu Tempatnya kayak kuno banget dan gak keliatan jualan Aku pasang aja semuanya, ini makannya datang dan ini yang pertama Ayamnya bener-bener ketutupan sama keju Liat sota belapa, dan yang pasti cobain oke lah Ini yang selalu dipake dimana-mana, ayamnya sih lembut banget Dan yang pasti cobain ini enak sih, mungkin akan susah dibedain sama ke FC Liat nih ini yang asli Ruben Onsu, nasinya bukan tipir nempel Tapi warna sambelnya cakep banget weh Tipe yang keliatannya pedes banget, tapi pasti cobain rasa pedes itu kok Gak buang ini cocok sama kejunya sih Gak ada yang menominasi, semuanya imbang Kulitnya juga cakep banget, liat deh ngilerga Dan aduh ini bener-bener seenak itu Ini menu lainnya, dapet bisa perempat posis sama ayam geprek Aku gak tau kenapa aslinya ayam geprek bensu tuh bisa pas di mulut aku Dapet ini juga dan gak usah dibahas lah ya, rasanya sama aja Ini nih yang sering aku liat di tiktok Jujur aku mikir ini nugget dari brand sultan itu Tapi kayaknya mereka balurin sendiri deh Isian dagingnya kayak begini Dan ini pas dimakan berisik banget, aku juga pesen tahu gorengnya Mereka tercoba dan pas dicobain ya ternyata oke lah Tipe tahu yang padet banget Ini terong crispy-nya Tipe yang masih ada teksturnya dan gak loyo Dan pas dicobain ini masih fresh Warnanya masih cakep dan liat isiannya Aslinya enak sih ya Kau habis gini, hampir semua cabang yang di Jakarta tutup padahal enak begini